contoh saya contohkan gini yang mahmudah yang baik iqra' bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaqa iqra' warabbukal akram iqra' bismi rabbika alladhi khalaq bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan yang menciptakan manusia dari segumpal darah bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia ini kenapa ada kata iqra' dua kali disitu apa maksudnya itu lalu kita tafsirkan dengan melihat bahasa kata ulama iqra' itu berasal dari kata qoro' yang artinya menghimpun, membaca dalam kaedah bahasa Arab kata ini tidak disebutkan objeknya iqra' bismi rabbika alladhi khalaq bacalah dengan nama Tuhanmu maha' nabi kore apa yang saya baca kata nabi saya tidak bisa baca bacalah dengan nama Tuhanmu saya baca apa saya tidak bisa baca bacalah dengan nama Tuhanmu yang dibaca dengan nama Tuhan apa yang mau dibaca nabi tidak paham tidak ada objeknya kalau muncul kata-kata seperti ini dalam bahasa Arab membaca perintah baca tapi tidak disebutkan objeknya ini adalah perintah umum artinya bacalah segala apa yang bisa dijangkau oleh akal pikiran kita baca alam semesta ada tanda-tanda kekuasaan Allah baca teks-teks Al-Quran ayat-ayat Allah yang terbentang dalam teks baca teks ayat Allah yang terbentang di alam semesta lahir ilmu alam lahir ilmu fisika lahir ilmu ini disuruh baca kalau tidak disebutkan objeknya berarti disuruh membaca semua yang bermanfaat bermanfaat baca karakter manusia sehingga muncul nanti ilmu fisikologi kan gitu boleh gak kita tafsirkan begitu yang dimaksud dengan ikhra disini adalah baca semua yang bermanfaat boleh gak kita tafsirkan begitu boleh gak boleh karena tafsirnya secara bahasa begitu ya jangan kita bilang oh gak ada gak ada nafsir bilang gak ada Nabi bilang kayak gitu disuruh baca semuanya yang bermanfaat gak ada Nabi bilang gitu sesat itu tafsirnya ini juga orang gak ngerti bahasa gak ngerti ilmu tafsir tafsir itu tidak mesti tafsirnya dari Nabi dari sahabat tidak mesti mengkola fil qur'an biro'yihi fal liatabawak mak'adahu minan nar barang siapa bicara Al-Quran barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan akalnya hendaklah siap-siap masuk neraka kata Nabi apa yang dimaksud dengan ro'yihi dengan akalnya semata-mata kata Ibn Taymiyyah adalah menafsirkan Al-Quran bi ghairi ilmin tanpa ilmu suka-suka hati dia jadi ini maksud dengan biro'yihi dengan akal semata-mata itu menafsirkan tanpa ilmu itu yang sesat masuk neraka tapi kalau kita tafsirkan Al-Quran dengan ilmu bahasa maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis boleh gak boleh maka maaf nanti di kelompok-kelompok lain ada itu yang menafsirkan Al-Quran pakai ayat Al-Quran gak peduli dia dengan yang lain gak peduli dia dengan ilmu kata Allah dalam Quran bumi itu kami hamparkan katanya kan maka bumi itu adalah datar bukan bulat saint tipik mengatakan bumi bulat gak peduli dia saint tipik itu sesat katanya coba disuruh dia naik ke atas ujung sana lihat bumi dari langit sana baru tahu dia bulat tetap diingkarnya juga inilah namanya tipi-tipi kalahawarij hati-hati Pak yang dimaksud begitu itu nanti ada di ujung saya jelasin itu yang dimaksud bumi kami hamparkan ketika kita melihat bumi dari bumi ya bumi kan terhampar Allah bicara dalam perspektif mata orang di bumi di bumi yang terhampar tapi ketika kita keluar dari bumi coba orang yang di luar bumi lihat bumi bulat jadi yang dimaksud dihamparkan itu dalam perspektif orang yang di bumi perspektif kita karena Al-Quran diturunkan untuk manusia yang ada di bumi ini gak ada masalah jadi jangan dipertentangkan Al-Quran itu dengan yang sudah-sudah benar dengan ilmu pengetahuan akhirnya orang nanti gak suka dengan Al-Quran membahayakan agama kita sendiri dipaksakan sekali bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ikro disini ada dua kali apa maksud ikro yang disebut dua kali secara bahasa dipahami sebagian ulama ikro juga diulang dua kali yang pertama ikro itu buat nabi ikro kedua buat umatnya sebagian berpendapat ikro pertama disuruh kita belajar ikro kedua disuruh untuk mengajar ada juga yang mau tanyakan ikro pertama membaca ayat-ayat yang tertulis ikro kedua membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam temesta Al-Maroghi dalam tafsirnya mengatakan penyebutan ikro diulang berulang mempunyai hikmah bahwa ilmu tertanam di hati apabila dibaca berulang ini tafsirnya namanya tafsir bir bir ro'yi benar gak pemahamannya itu bisa benar bisa enggak tetapi tidak ada kesesatan disitu karena itu hikmah jadi boleh kita tafsirkan dengan ro'yi boleh tapi pakai ilmu gak boleh sembarang ikro bismi rabbikal ladhi khalaq ba dalam bismi itu secara bismi artinya bermakna berkat orang-orang Arab jahiliah dulu selalu menggunakan kata bi untuk mengambil berkat seperti bismilatta dengan nama latta uzah manat dan seterusnya bi bermakna dengan beserta artinya perbuatan itu disertai Allah dan juga bisa bermakna bekas yang maksudnya tujuan dari berbuat adalah Allah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang setiap kita berbuat pakai bismillah supaya berkah maka ikro bismi rabbik bacalah dengan nama Tuhan supaya bacaan kita itu berkah sebut nama Allah disitu supaya bacaan kita itu disertai Allah sebut nama Allah disitu supaya bacaan kita itu niat kita membaca lillahi ta'ala karena tujuan kita belajar adalah membesarkan agama Allah itulah maksud bismi boleh gak ditafsirkan begitu boleh itu makna bahasa sesat gak itu enggak tidak must ditafsirnya Nabi pakai ilmu bahasa boleh karena itulah Nabi mengatakan siapa yang berbuat baik tanpa menyebut nama Allah maka terputuslah dia hilanglah berkahnya jangan kaya orang sana Pak ya kalau buah sana itu kalau gak pakai Al-Quran hadis menafsirkannya gak mau mereka nah ini kurang akal namanya itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati